Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten Badung menggelar penutupan rapat paripurna masa persidangan ke-3 tahun 2022 dengan agenda penetapan 5 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Badung. Rapat paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Badung Putuparwate, dihadiri langsung Bupati Badung Nyoman Giri Praste. Penutupan rapat paripurna masa persidangan ke-3 tahun 2022 di Kabupaten Badung membahas terkait 5 rancangan peraturan daerah yang ditapkan menjadi peraturan daerah. Kelima rapat paripurna tersebut yakni rapat paripurna tentang perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011, tentang organisasi dan tata kerja BPPD, rapat paripurna tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2019, tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, rapat paripurna tentang pengelolaan keuangan daerah, rapat paripurna tentang penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dan rapat paripurna tentang perubahan atas perda nomor 20 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ketua DPRD Badung Putu Parwate mengatakan, penetapan tak perda menjadi perda merupakan proses yang harus dilakukan, agar dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang dibahas adalah organisasi dan tata kerja BPPD, yang diterapkan mendahului pengingat bencana alam yang muncul belakangan ini, agar dapat ditangani dan diantisipasi dengan baik. Kenapa hari ini kita tetapkan? Supaya proses daripada peraturan itu dapat kita laksanakan dengan sebaiknya, karena ini adalah menyangkut soal penganggaran. Jadi oleh karena itu kita tidak mau salah dan melanggar ketentuan, melanggar peraturan, karena semua kita lakukan secara hati-hati. Jadi seperti apa yang kita ketahui bahwa organisasi, kita sudah menetapkan tadi lima rancangan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja BPPD. Nah kita ketahui bahwa kenapa ini kita harus tetapkan mendahului, karena November, Desember, Januari, Februari, ke depan ini, dan kita sudah tahu di media bencana-bencana yang akan muncul, dan ini yang kita antisipasi. Karena apa? Ini menyangkut program dan anggaran. Terkait organisasi dan tata kerja BPPD, Bupati Badung Nyoman Geri Praste mengatakan, BPPD dapat merekomendasi hal-hal yang berkaitan dengan bencana yang muncul, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh manusia. Maka dari itu pemerintah telah menyiapkan anggaran bencana sebesar 60 miliar sebagai antisipasi dan penanggulangan secara cepat. Jadi begini, nanti akan ada sebuah kekuatan yang kita lakukan, sehingga kami tinggal BPPD merekomendasi terhadap, misalkan contoh terjadi persoalan bencana, bencana itu ada dua, yang bersedul dengan bencana, bencana yang diakibatkan oleh alam, dan bencana yang diakibatkan oleh manusia. Contoh alam, misalkan, keting beliung, banjir bandang, tsunami, gunung meletus, erupsi, dan seterusnya. Kalau bencana yang diakibatkan oleh manusia adalah ketika misalkan terjadi demo, terjadi kerusun, dan lain sebagainya. Nah, sehingga BPPD memberikan rekomendasi agar saya selaku bupati memerintahkan untuk mengambil tindakan ini. Sehingga itulah pentingnya kami sudah pasang anggaran bencana alam ini sampai ke Rp60 miliar. Kita akan selalu mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi di luar pemikiran kita sebagai umat manusia. Ini kita jaga dengan baik. Penetapan kelima Raperda menjadi perda telah melewati berbagai kajian secara komprehensif dan mendalam. Diharapkan kerja keras dalam proses perubahan Raperda ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesetaraan masyarakat menuju Badung Santi dan Jagatita.